Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang muncul di benak kita saat mendengar nama Dracula? Apakah gambar yang muncul adalah vampir, orang bertaring, kastil abad pertengahan, atau kesemuanya? Kebanyakan orang mengenal Dracula dari novel besutan Bram Stoker Namun jarang sekali yang mengetahui bahwa Dracula itu memang ada nyatanya Dan Bram Stoker terinspirasi dari kekejaman tokoh aslinya Tidak hanya nyata, sampai sekarang Dracula masih menjadi pahlawan rakyat Rumania Dan masih ada hubungannya dengan sejarah Islam Lebih jelas lagi, Dracula atau Fred Dracula III adalah salah satu lawan perang yang berpengaruh dari Sultan Muhammad Al-Fatih Sang penakhluk Konstantinopel Dracul Ai, itu sebutan bahasa Rumania untuk bangsawan Ordo Naga Draco artian naga dan akhiran ai bermakna putranya dari Adapun Ordo Naga ini sendiri adalah satu kelompok ksatria Yang disiapkan oleh Sigismut, sang Raja Suci Romawi sebagai ksatria khusus dalam perang salib Nama Dracula sendiri merujuk pada Flat III, Tepes, anak dari Flat II, Fofoidet Walasiar, Rumania Pada masa Flat II ayahnya, Walasia dikuasai oleh Kesultanan Usmani Dan sebagai jaminan kesetiaan, Flat III kemudian disekolahkan di Kesultanan Usmani Dracula atau Flat III lalu dididik di kesatuan Yeniseri bersama adiknya Raducel Fumos Dan mereka belajar di kesatuan militer terbaik di masanya Usia Dracula waktu itu masih belia, 13 tahun saja Hanya selesai 1 tahun dari Muhammad Al-Fatih yang berusia 12 tahun Namun walau masih belia, Dracula sudah disumpah dalam Ordo Naga yang dibentuk untuk memerangi kaum muslim Dan itulah yang menjadi niatnya Karenanya dia sangat membenci Muhammad Al-Fatih dan Islam Walau adiknya Raducel Fumos menjadi muslim dan kepercayaan Al-Fatih pada gilirannya Saat ayahnya Dracula, Flat III dibunuh dan dikudeta pada 1447 oleh Jen Huniyad dari Hungaria Kesultanan Usmani lalu membantu membebaskan Walasia dari cengkraman Jen Huniyad Selepas itu, Sultan Murad II ayah Muhammad Al-Fatih lalu meminta pada Dracula untuk menggantikan ayahnya memimpin di Walasia Diluar dukaan, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Dracula Yang sedari awal pun membenci ayahnya karena mau tunduk pada muslim Berbekal bahasa Arab, Turki dan pengetahuan militer di Yeniseri Dracula menyamar menjadi bagian kaum muslim di setiap benteng-benteng kaum muslim Dan menghabisi benteng-benteng Islam di Romania dari dalam Pas ke penaklukan Konstantinopel di 1453 Sultan Muhammad Al-Fatih baru sempat menghadapi Dracula secara khusus Pada 1462, Muhammad Al-Fatih memerintahkan Hamzah Bey membawa seribu pasukan untuk menghadapi Dracula Dan nasib seribu pasukan ini berakhir tragis Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dipelajari di Yeniseri Dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperang umat Islam Lalu dengan gerakan-gerakan yang efektif Dracula kemudian mengalahkan dan membantai seribu pasukan muslim itu Dracula menyulah seribu pasukan ini hingga menjadi hutan mayat manusia Hamzah Bey, komandan pasukan ini ditempatkan di tengah hutan mayat Dan ditaruh kayu paling tinggi sebagai simbol Sejak itu, Flat 3 atau Dracula mendapat gelar Tepes atau The Impaler Sang penyulah Kekejamannya dikenal dan diakui dunia Mendapatkan hal ini, Sultan Muhammad Al-Fatih lalu menunggaskan Radusel Frumos Adik dari Flat 3 Dracula untuk memimpin 90 ribu pasukan guna menghentikan Dracula Perlu Serigala untuk menghentikan Serigala Al-Fatih paham bahwa Radu orang yang tepat karena dataran Romania hanya bisa dipahami orang aslinya Berbeda dengan kakaknya Flat 3 Dracula Adiknya Radusel Frumos ini memeluk Islam dan menjadi muslim Serta pemimpin pasukan khusus Yeni Zeri Radu memimpin 90 ribu pasukan untuk menerobos hutan dan tanah berbukit Romania Untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di Benteng Poneri miliknya Pertempuran ini sangat tidak mudah Mengingat Benteng Poneri sangat terjel tanahnya dan sulit ditembus Akhirnya serangan Radu pada 1462 Puncaknya di Benteng Poneri terjadi pada malam hari Yang dikenal sebagai Atta Kuldenuapte atau The Night Attack Radu Sel Frumos menggantikan Dracula menjadi pemimpin Walasia setelah mengalahkannya Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan Dari Jan Huniyat, Raja Hungaria Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah pembunuh ayahnya Jan Huniyat yang juga musuh Al-Fatih lainnya Sebelum akhirnya Dracula meninggal pada 1478 Di Tebas Pedang Pasukan Usmani juga Namun warisan Dracula tetap kekal bagi dunia Kejaman tidak banding yang dia contohkan Dan kebehadapan terba batas Sampai saat ini Rumania mengakuinya sebagai pahlawan negara dalam perang salib Dan patung-patungnya bertebaran di Rumania Bagi kaum muslim, Dracula adalah simbol kekejaman musuh kemanusiaan Penusuk manusia dan penghisap darah Namun saat ini konsep Dracula dibuat dan dibungkus dengan bagus Hingga memingkat umat muslim dan melupakan wajah aslinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!